selamat pagi teman-teman hari ini saya berburu suiseki lagi sebuah sungai sungai yang besar tapi sebahagian teracak dan ada yang agak golem juga teman-teman jadi mungkin semacam ada kebakan-kebakan ya jadi saya harus hati-hati ya teman-teman mari kita mulai perburuan suiseki kita kali ini semoga saya mendapatkan suiseki-suiseki yang bagus bagus itu relatif teman-teman jadi menurut saya bagus saya jadi menurut teman-teman atau penonton-penonton yang lain bisa berbicara oke perbedaan itu wajar dan semua harus mengajak mari kita mulai batu-batunya diselimuti lumut teman-teman jadi saya harus hati-hati agar tidak terpleset saya hanya memburu di pinggirannya saja memang karena di bagian yang tengah itu harusnya agak keras sekaligus batunya tidak bisa dilihat karena mungkin airnya dalam menurut teman-teman hahaha lucu ini teman-teman saya angkut ini mantap mungil tapi aneh dan lucu wow saya melihat sesuatu yang asik ini teman-teman warnanya agak beda dibanding yang lain teman-teman coba kita lihat dengan seksama mantap teman-teman sebuah panorama yang indah teman-teman ini wajib diangkut juga ini wow keren teman-teman angkut teman-teman coba kita cari yang lain ini juga nampaknya oke nih teman-teman tuh main berat teman-teman ini dia teman-teman wow mantap seperti macan yang lagi tidur teman-teman wow bodinya oke teman-teman ini kepalanya dan ini punggungnya teman-teman ini bisa jadi pahanya ini ya wow mantap teman-teman sangat sempurna ini semacam batu ikon dari sungai ini teman-teman ya mungkin ini batu macan ini rupanya mantap teman-teman saya takjub sekali dengan batu ini sayangnya agak berat sehingga mungkin ini tidak akan saya ambil teman-teman biar ini menjadi ikon di sungai ini tapi kalau saya tertarik nanti suatu saat insyaallah akan saya ambil kita lanjutkan perburuannya teman-teman nanti kita akan menyebrang ke sana teman-teman tapi sementara perangkat tidak saya aktifkan dulu mengingat medannya yang cukup berbahaya dan saya harus sangat hati-hati oke teman-teman sekarang saya sudah ada di seberang itu saya dari sana tadi melewati arus yang tidak terlalu beras tapi berbahaya karena batu-batunya licin teman-teman sebetulnya sangat seru tadi kalau kita rekam ya kalau kita liput tapi sayang saya HP saya non aktifkan dulu mengingat medannya mengingat medannya teman-teman oke kita lanjutkan perburuan teman-teman ketika berjalan ke sini tadi saya menemukan buah batu yang sangat unik teman-teman sayangnya terlalu besar ini teman-teman batu ini unik sekali wow ada cekungannya tidak ada lubangnya nih teman-teman tapi yang paling unik ada di sini wow ini lubangnya keren teman-teman seberapa dalam lubangnya saya tidak tahu ya mau merogos saya takut barangkali nanti di dalam batu ini ada hewan buasnya mantap di satu batu yang lain ada teman-teman keunikannya juga ini wow berlubang dalam juga teman-teman dan sebelahnya ini ada cekungan yang cukup dalam sayangnya batu ini berat sekali nih mungkin hidungannya bukan puluhan kilo lagi atau ratusan kilo ini mungkin bisa lebih apalagi yang ini teman-teman ini bisa mencapai bertonton oke teman-teman saya tidak memburu yang besar-besar seperti ini meskipun sangat cantik saya mau berburu yang kecil-kecil saja atau paling tidak medium yang terlalu mencapai bentuk cepat batu-batu besar teman-teman wah ini saya menemukan yang ini teman-teman mungkin ini bagus juga ini mantap ini teman-teman wow ini buat panorama oke angkut ini teman-teman panorama yang keren oke teman-teman segitu saja dulu perjalanan kita berburu batu-batu unik atau suiseki sebetulnya saya ingin naik ke atas sebelum teman-teman ya ke bagian hulu karena kelihatannya ada batu-batu yang sangat bagus tapi saya akhiri dulu disini semoga suka menonton semoga bermanfaat dan menghibur sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati